Terima kasih Anda masih seputar Jambi, Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR Provinsi Jambi mengelar rapat koordinasi akhir mengenai Bedah Rumah Program Dumi Sakit tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Bertempat di Wilthop Hotel Jambi pada Senin 18 Desember 2023, Dinas PUPR Provinsi Jambi mengelar rapat koordinasi akhir Bedah Rumah Program Dumi Sakit tahun 2023. Raku ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani mengatakan, dalam tahun ini Dinas PUPR Provinsi Jambi telah melakukan perbaikan pada 596 rumah yang tersebar di sebelah sekadupaten kota. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 559 rumah. Harapannya Bedah Rumah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima manfaat. Tahun ini Alhamdulillah telah kita selesaikan. Dinas PUPR Provinsi Jambi dan rumah ini yang merupakan program publikasi Jambi Sakit ini, kalau dah hilang sekitar 596 ya, 596 ya. Yang tersebar dari sebelah sekadupaten kota. Kita tahu bahwa tahun 2002 atau kemarin juga telah telah laksana 559. Jadi akhirnya kalau tidak boleh relatif dalam rentang 2 tahun ini, sudah ribuan rumah-rumah yang telah dibedah oleh Pemerintah Jambi lewat Dinas PUPR. Karena kita tetangnya mudah-mudahan ini akan benar-benar dinikmati, dirasakan betapa program Bapak Gubernur ini oleh para penerima manfaatuan. Di sisi lain dengan realisasi bedah rumah yang cukup signifikan di tahun ini, diharapkan menjadi motivasi agar pada tahun 2024 semakin banyak penerima bantuan bedah rumah. Sehingga rumah yang layakuni bagi masyarakat provinsi Jambi dalam program Jambi Mantap 2024 dapat tercapai.